Kembali lagi di Chanel Mama dan Akila. Sama daun bawang. Ini mau kita iris-iris dulu untuk bawang putihnya, bawang merah, dan daun bawangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah teriris-iris semua, kemudian kita siapkan wajan dan minyak secukupnya. Ini yang paling penting ya, kita tumis dulu oncomnya sampai airnya menyusut atau mengering. Ini gunanya agar nanti oncomnya tidak lembek. Kita tumis-tumis terus ya, diaduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Ini biar sampai menyusut airnya. Tuh, diaduk-aduk terus ya, sampai nanti oncomnya mengering airnya. Nah, sampai seperti ini teksturnya. Sudah mulai menyusut, kemudian kita sisihkan atau diangkat terlebih dahulu. Boleh, ini aku sisihkan saja. Terus aku kasih minyak sedikit untuk menumis bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, sama cabainya. Kita tumis sampai setengah pingsan atau layu. Kita aduk-aduk biar tidak gosong. Kemudian setelah sudah layu seperti ini. Baru kita masukkan rencaknya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rencaknya itu matang ya, sampai kulitnya itu seperti bergelembung seperti itu. Jangan langsung diaduk dulu sama oncomnya ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, barulah kita campur jadi satu semua oncom sama bumbu yang sudah kita tumis semua ini ya. Aduk-aduk kembali sampai sekiranya sudah matang sempurna dan jangan. Nah, di sini baru kita masukkan daun bawangnya. Karena apa? Kita masukkan terakhir agar daun bawangnya tidak terlalu layu dan kelihatan masih segar. Tidak lupa juga kita masukkan bumbu penyedapnya. Seperti penyedap rasa yang aku masukkan ini. Garam, mesin, semua kita masukkan jadi satu. Dan aduk-aduk kembali oncomnya sampai merata ya rasanya. Terus, kenapa kalau oncom itu sering diaduk? Karena dia mudah gosong tuh. Terlihat di pinggir-pinggir tuh bawahnya juga sudah rada gosong. Karena minyaknya jangan terlalu banyak ya untuk menumis oncom itu. Nanti jadinya dia lembek gitu ya. Terlalu berminyak oncomnya. Sekiranya sudah masuk semua, kita aduk-aduk kembali. Dan tidak lupa kita cek rasanya ya kurang enak atau kurang asin seperti apa sesuai selera. Nah, disini barulah kita siapkan untuk oncomnya. Oncom siap dinikmati keluarga. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa kalau mau praktek di rumah, ditulis di komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe video aku.